4 pelaku penembakan masal di gedung konser Moskow yang menewaskan 137 orang ditangkap di Trojus City Hall, Moskow pada Jumat, 22 Maret 2024. Keempatnya kini mulai diadili dan didakwa melakukan terorisme. Keempatnya pun terancam hukuman penjara seumur hidup akibat aksinya tersebut. Tampang keempat pelaku penembakan masal di Moskow itu dirilis AFP pada Senin, 25 Maret 2024. Empat tersangka yang hadir dalam sidang pada Minggu, 24 Maret 2024 adalah Dalerjon Mirzoev, Rajhabali Zodz Saida Krami, Syamsidin Fariduni, dan Muhammad Sobir Faizov. Dari video, tampak sejumlah pelaku telah diamankan dan memiliki sejumlah luka di beberapa bagian tubuhnya. Dilansir dari tribunews.com, empat dari sebelas pelaku itu ditangkap di wilayah Bryansk, Rusia, dekat perbatasan Ukraina. Video penangkapan para pelaku itu tersebar di media sosial. Seorang di antaranya mengaku dibayar sebesar 500 ribu ruble oleh orang misterius untuk melakukan aksi teror tersebut. Akibat perbuatannya, keempat pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup. Menurut pernyataan dari pengadilan distrik Basmani, Moskow, keempat pelaku diperintahkan untuk ditahan hingga 22 Mei mendatang. Namun hal itu diperpanjang sesuai pada tanggal persidangan keempatnya. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!